Kemudian, anggota DPR RI lainnya dari fraksi Partai Nasdem Sriwulan memastikan target EKTA 20 ribu per kabupaten akan tercapai. Sriwulan juga menegaskan kepada kader agar terus turun ke masyarakat, serta memberikan solusi terbaik bagi warga. Bertempat di Aula Pertemuan Joglo Yayasan Pendidikan Bias Rembang, Sriwulan menggelar buka bersama dengan para kader Nasdem Rembang serta pengurus DPC Nasdem. Dalam acara tersebut, Sriwulan juga meminta kepada para kader untuk lebih gencar lagi turun ke masyarakat. Selain itu, Sriwulan juga optimis target EKTA yang ditetapkan oleh DPP Pusat dapat tercapai. Dan untuk saat ini, pemirsa sudah ada 2.500 lebih EKTA di Rembang. Pada dua bulan ke depan, ditargetkan akan tercapai menjadi 20 ribu EKTA. Selain menggelar silaturahmi dan buka bersama, Sriwulan juga meluncurkan klinik mobil ambulans Nasdem yang melayani masyarakat di wilayah area gerobokan, pati rembang hingga blora. Sangat luar biasa ya, ini keakrapannya juga sungguh luar biasa. Kehangatan dan juga kerjasamanya, saya patut acungi jempol dengan program-program dari DPP yang sudah diberikan. Sekarang juga tadi begitu ada pelaporan juga sudah cukup lumayan dan ketua sendiri, ketua DPD Rembang, Pak Bayu, sangat tegas sekali juga memberikan porsi-porsi yang tepat.